Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman Terima kasih yang udah mampir di channel kami Ayu Indonesia ku Serbu kayu bisa dimanfaatkan Untuk menjadi media tanam-tanaman Supaya bisa tumbuh dengan baik dan subur Pemanfaatan serbu kayu seperti ini Sangat berdampak positif untuk lingkungan Dan sangat membantu dalam kelangsungan pertumbuhan tanaman Media tanam ini dipilih karena dapat mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman Dengan meningkatnya penyerapan air dan juga unsur hara oleh tanaman Maka kondisi kesuburan dari tanaman tersebut akan menjadi lebih baik Tanaman pun akan mudah berkembang dan tumbuh subur Karena serbu kayu sangat baik untuk penyerapan air Maka untuk penggunaannya harus dicampur dengan kompos agar tidak terlalu basah Serbuk gergajinya aku beli di Shopee Mumpung lagi ada diskaun nih Serbuk gergaj yang halus Harganya jadi 3.600 per 200 gram Kalau yang kasar harganya jadi 3.200 per 300 gram Untuk pemesanan silahkan klik linknya di deskripsi Siapkan wadah yang lebar atau bisa gunakan loyang Kap puding yang sudah dilubangi Bibit selada merah Serbuk bergaji yang sudah dicampur dengan kompos Untuk komposnya aku pakai kotoran kelinci Teman-teman bisa gunakan kompos apa aja ya Ini bibit selada merah yang sudah aku semai Untuk penyemayan benihnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton! Isi wadah dengan air seperempatnya Bila kering isi kembali Jadi tidak perlu disiram dari atas Sampai disini dulu teman-teman video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Bantu support channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan sharenya ya Supaya lebih bersemangat lagi bikin kontennya See you next time! Bye bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!